Tidak boleh gitu loh. Mentang-mentang Anda pimpinan, tiba-tiba Anda melakukan satu gerakan-gerakan yang itu sangat mencederai akal sehat. Ini orang yang tidak bisa berdemokrasi. Kasus lainnya adanya data bodong ya, sekian ribu PNS dengan data bodong yang itu kemudian gaji terus terbayarkan. Itu bisa menjelar kemana-mana ya dampaknya. Hilangnya uang negara dan lain-lain. Dan juga dalam beberapa kasus lain kita melihat bagaimana data kependudukan, data pemilih yang masih ada dipertanyakan oleh berapa pakar terkait kevalidannya. Dan ini semua menunjukkan kualitas pengelolaan data di negara kita masih sangat buruk gitu ya. Nah, bagaimana harusnya pemerintah mengatasi ini semua? Karena zaman ke depan itu adalah zaman di mana data ini menjadi salah satu game changer atau key maker untuk berkembangnya sebuah negara. Terima kasih Bang Aldi. Nanti kalau mau dibuat list, daftarnya kian panjang tuh. Tadi pasti saya jelaskan. Ketika memberikan perspektifnya semua dalam perspektif proyek kita. Ada sesuatu yang tengah mengepung negeri kita dan itu kalau bahasa umumnya, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Karena itu, dalam perspektif ini, saya ingin menggarisbawahi karena Indonesia Leadership Talk adalah selalu memandang dari sisi perspektif leadership. Saya melihat ini kesempatan justru 2024 menjadi moment of third bagi semua pihak yang ingin Indonesia lebih maju, lebih kokoh ya. Karena ini panjang Bang Aldi. Tadi Bung Rokli selalu mengangkat tentang bab etis, etis, etis ya. 75 pegawai KPK yang dikeluarkan karena tes TWK ya, yang itu seperti apa prosedurnya saya dosen. Kalau saya bikin Pak Ono dosen, kita nggak bisa sembarangan bikin soal. Soal kita harus dikurasi dulu oleh teman-teman kita. Kita ada konsorsium mata kuliah, sayang-sayang soal ini, kata dia, soal ini bisa jadi gini, terlalu rendah sekali, C1 semua. Harusnya ada C3, C4, kombinasinya. Sehingga soal yang keluar untuk bab akademis saja harus punya standar dia tesa, antitesa, sintesa. Nah ini tiba-tiba atas dasar untuk melindungi. Tidak perlu ada akuntabilitas sesuatu yang sangat naif. Sementara hasilnya jelas. 75 orang ini, ada 8 yang bukan Islam, dan rata-rata kasat gas akan terus dipaksa untuk keluar oleh satu orang yang proven selama ini banyak memberikan dampak buruk bagi KPK. Dan kalau pemimpin diam, kayak terhadap kebocoran tidak bereaksi, ya menjadi seorang pemimpin, diamnya seorang pemimpin itu sebuah dosa. Karena Anda diangkat jadi pemimpin itu memang harus menanggung jawab seluruh beban. Kalau bahasanya Pak Alisa Dikin itu bagus sekali ya. Gubernur DKI itu urusannya mulai dari bayi dalam perut sampai orang di dalam kuburan. Itu urusannya Gubernur DKI. Artinya memang keseluruhan ya tugasnya pemimpin. Nah, ada banyak sekali kan bagaimana pemperbaikan di bidang pendidikan. Pendidikan kita, karena itu kita punya Mardani Leadership School yang kita akan coba teruskan, terus dengan semangat, bagaimana membangun iklim pendidikan yang membebaskan, yang memberikan bakat dari tiap-tiap anak didik kita. bagaimana membangun sistem etik sejak dari sekolah. Tidak boleh gitu loh. Mentang-mentang Anda pimpinan, tiba-tiba Anda melakukan satu gerakan-gerakan yang itu sangat mencederai akal sehat. Ini orang yang tidak bisa berdemokrasi, ini orang yang tidak layak untuk jadi pemimpin yang di KPK. Sehingga, Bang Haldi, kebocoran data ini dikaitkan lagi dengan pertumbuhan ekonomi kita, kualitas pendidikan kita, macam-macam. Ada yang bekerja, bagus, penanganan COVID-19 kita jalan dengan segala kekurangannya. Tetapi ada banyak yang belum diperbaiki dan untuk itu, catatan saya, big data versus big mistake ini akan terus akan muncul ketika kita tidak menyelesaikan di akar masalahnya. Akar masalahnya adalah civic education, akar masalahnya adalah demokratisasi, akar masalahnya adalah everything rise and fall on leadership.